Assalamualaikum teman-teman Selamat datang ya di channelku Channel ini cocok untuk kamu Yang suka tutorial Bebikinan yang unik dan seru Jangan lupa di subscribe ya Karena dengan subscribe Teman-teman sudah mendukung Channel ini untuk terus Memberikan inspirasi Selamat menonton Hari ini aku Mau bikin video Cara membuat bubur tim empasi Untuk bayi yang 9 bulan Dan belajar naik tekstur Bayi yang 6 bulan Kan harus diberikan Bubur yang disaring Nah kalau dia sudah 9 bulan Dia belajar naik tekstur Jadi seperti ada Gerinjel-gerinjelnya gitu Agar dia bisa mengunyah Dengan mulutnya dan lidahnya Walaupun belum tebu gigi Nah bagaimana cara buatnya Ini saya pakai double prohe ya Jadi telur puyuh dan ayam Saya pakai nasi Lalu kaldu daging yang sudah saya buat Videonya bisa di cek ya Ada di sebelumnya Ada di sebelumnya saya sudah share Untuk dada ayamnya saya parut Dalam keadaan beku Agar dia cepat matangnya Pakai dua bawang Bawang merah dan bawang putih Kalau mau tambah bombay juga boleh Dan sedikit keju Untuk parutnya saya ada yang diparut Halus begini Dan ada yang dicincang Agar ada tekstur untuk bisa dikunyah Kalau dalam keadaan beku Ayamnya mudah diparut Nah jadi ini halusnya bagus Pas dimasak cepat matang Kita siapin semuanya Telurnya diceplokin Biar gampang dituangnya ya Setelah semuanya siap Kita bisa Mulai memasaknya Dan Jangan lupa Minyaknya atau lemaknya Bisa pakai minyak Jaitun Atau minyak goreng Yang baru gitu ya Atau mau pakai minyak evo Juga bisa Seadanya di rumah aja Yang paling penting harus Pakai lemak Jadi itu bisa dapat dari Minyak dan keju Panaskan minyak Saya pakai minyak zaitun Lalu kita Oseng Si Bawang merah Bawang putihnya Dan salam serai Setelah harumnya Kita bisa Masukkan Proteinnya Ayam Dan telur Dimasak Sampai matang Baru kita Bisa Tambahin Air Atau kaldu ya Kalau udah putih Itu tandanya Sudah Hampir matang Jadi nanti Kita masak Lamaan Biar makin matang Nah ini Diaduk Aduk terus Sampai Ayamnya Wangi Masukkan Tolor puyuh Saya pakai Dua tambahan Tolor puyuhnya Jadi ini Double prohe Kalau teman-teman Pakai proteinnya Telur puyuh Itu bisa Pakai Tiga Butir Proteinnya Sudah matang Kita bisa Masukkan Kaldu Tambahin Air Kalau Sudah Menyusut Dan bisa Masukkan Nasi Dan keju Kalau teman-teman Pakai sayur Bisa Masukkan Sayur Juga Ini saya Menghindari Sayur Karena Biar Tidak Sembelit Jadi pas 6 bulan Sudah dikasih Sayur Tapi ini Karena Belajar Tekstur Saya Sayurnya Dikurangin Jadi Sehari Pakai Sehari Enggak Kalau teman-teman Anaknya cocok Pakai sayur Setiap hari Silahkan Ini saya Lagi Skip Sayur Dan Skip Protein Abadi Nah Ini Kalau teman-teman Sudah bisa Anaknya Langsung Beberting Seperti ini Juga bisa Jadi Sudah cukup Tapi Kalau Lagi Baru Belajar Banyak Bisa Dicampur 30% Yang Disaring Sampai Halus Lalu Dicampur Sama Seperti ini Nah Bisa juga 50-50 50% Yang disaring 50% Yang seperti ini Disesuaikan Saja Dengan Kemampuan Anaknya Lebih Baik Step By Step Karena Kita Bisa Lihat Apakah Dia Sembelit Atau Tidak Ini Saya Pakai Saringan Bayi Yang 6 Bulan Jadi Diteken Seperti Ini Nanti Yang Bawah Kan Ada Yang Halus Nanti Kita Campur Sama Yang Seperti Ini Yang Sudah Diteken Teken Jadi Nanti Dia Bisa Ngunyah Tekstur Ada Teksturnya Karena Kalau Misalkan Terlalu Lembut Seperti Bubur Siap Saji Yang Fortifikasi Itu Anak Saya Sudah Tidak Suka Jadi Harus Ada Yang Gering Gering Seperti Ini Agar Dia Lahap Makannya Nah Bagian Atas Saringannya Ini Sudah Mulai Lembek Dicampur Sama Hasil Yang Di Bawah Ini Yang Halus Jadi Ini Sekitar 70% Yang Kasar 30% Yang Halus Sebelumnya Ini Saya Sudah Coba Di 8 Bulan Setengah Jadi Si 70% Yang Halus 30% Yang Kasar Jadi Harus Bertahap Ya Teman Teman Ada Juga Yang 9 Bulan Sudah Makan Nasi Lembek Seperti Nasi Magdi Yang Nasinya Kelembekan Seperti Itu Ya Jadi Terserah Kalau Bayinya Sudah Siap Boleh Tapi Saya Ini Ditekan Tekan Kayak Gini Karena Masih Belajar Memperhatikan Proses Pupnya Semblit Atau Tidak Kalau Misalkan Lancar Sampai 10 Bulan Nanti Kita Bisa Tidak Usah Ditekan Tekan Kayak Gini Langsung Aja Kasih Nasi Tim Tidak Nah Kayak Gini Ya Diremet Remet Lalu Bisa Dimasukin Cup Jadi Ini Buat Tiga Kali Makan Pas Mau Makan Nanti Dikukus Dulu Ya 5 Menit Sampai 7 Menit Di Air Yang Sudah Melidih Nah Udah Jari Dih Siap Kita Kasih Ke Anak Dan Untuk Cemilannya Ini Saya Kasih Biskuit Kayak Gini Ya Yang Mibit Jadi Untuk Merangsang Tunggu Gigi Dan Dia Jadi Bisa Untuk Menuh Nah Alhamdulillah Cocok Dengan Ting Seperti Ini Abis Ya Bun Selamat Mencoba Terima Selesai Jangan Lupa Subscribe Karena Dengan Subscribe Kamu Sudah Bantu Channel Ini Agar Lebih Terkembang Lagi Dan Memberikan Inspirasi Wassalamualaikum